ya kita akan ke atas untuk lihat progres renovasi farmnya jadi ada perubahan total di atas ini dan ini Alhamdulillah udah selesai kita pakai tab jadi ini keliling full pakai asbest nah itu keliling full pakai asbest kalau sana seng dan ini pengerjaannya lumayan karena ini dua hari dua hari dua orang jadi cuma dua orang doang yang ngerjain jadi selesai itu kamis atap dari hari Senin dan ini hari ini Jumat proses pemasangan rangka kolom A nah ini kita pakai kolom jadi ini rangka kolomnya kita udah bikin nanti besok tinggal kita ke tukang terpal untuk apa untuk pembelian terpal dan ini kita pakai rangka baja kenapa gua pakai rangka baja karena Alhamdulillah kebetulan di depan itu ada dua rak ada dua rak yang nggak kepake jadi rak botol yang nggak kepake awalnya kepake tapi udah nggak pakai karena tatakannya itu udah rusak jadi kita bongkar aja dan ada satu rak yang rak toples itu rak pertama gua dibikin itu tahun 2017 itu udah nggak kepake dan kita bongkar dan jadilah ini nah ini kita susunan kolomnya kita luasnya satu setengah jadi panjangnya satu setengah nah ini panjangnya satu setengah jadi panjangnya satu setengah lebarnya satu meter nah ini kenapa kita bikin gede karena biar apa biar bisa muat banyak biar bisa muat banyak dan utama ikan juga pertumbuhannya cepat karena semakin besar eh semakin banyak semakin banyaknya ikan di dalam tempat tapi kalau tempatnya terbatas ikan akan lama gedenya bahkan kecentet tapi kalau misalnya tempatnya banyak gede seperti ini ikan pun bisa digabung aja di enggak satu pasang tapi bisa tiga pasang dalam satu tempat dan itu bisa lebih maksimal dan ini kita bikin lima kolom 12345 dan ini juga sama nih ini juga lima kolom nah ini juga lima dan di belakang akan dibikin lagi satu jadi tiga baris satu baris dua baris tiga baris masing-masing sebaris kesana tuh lima kolom dan ini lima baris eh tiga baris tuh 15 kolom di luar 15 kolom dan ini kita bikin lagi ya nih nah ini juga sama kita akan bikin untuk rangka dari bajaringan juga dan ini panjangnya kesini kisaran dua meter jadi dari sini dua meter jadi ini lebih besar lagi jadi lebih besar biar apa biar hasilnya juga lebih maksimal nah ini juga sama pokoknya nanti kita akan bikin disini kalau kemarin kan disini ada bak nah baknya kita taruh di luar tuh baknya udah kita taruh di luar jadi udah rapih di luar udah di kita susun nah udah kita susun di luar nah ini di dalam akan kita taruh bikin kolom rangka dari jaringan tetap kita pakai terpal karena kalau kalian masih ingat ini dulu kolom semen semua ini kolom semen ngebaris semua tuh itu bekasnya juga tuh ini bekas bekas kolom semen semen permanen tapi kita bongkar total dan ini bongkar tuh karena setelah prosesnya selesai kita langsung ngebreed total keisi semua full kolom semen ternyata saat mau panen ikan gampang banget kena sakit kena penyakit gak pernah panen selama kita ngebreed pembesaran di kolom semen dan kita putusin waktu itu untuk dibongkar total biar bisa maksimal lagi dan Alhamdulillahnya setelah kolom kita bongkar dan kita ganti sama media bak Alhamdulillah kita udah pernah ngerasain panen berkali-kali dan bisa jadi rezeki dan ini kita akan bikin kolom lagi tapi pakai kolom terpal jadi biar apa biar lebih maksimal lagi karena kalau pakai semen berarti kita mengulang kesalahan yang dua kali dan kita akan bikin nanti mungkin di hari Minggu atau ke Senin nah ini akan kita fokusin untuk ngebreed jadi di atas ini full kita akan fokusin ngebreed dan ini pun kemarin ngebreed cuman dua pasang tuh ini hillboy dan ini juga burayak yang kecil-kecil dan disana tuh yang udah usia sebulan setengah bahkan udah ada yang mutasi juga kecelok kekoy juga nitik-nitik ini juga sama tuh sama ini ini yang udah usia mau satu bulan tuh masih kecil ya ini juga sama tuh ini juga sama ini yang udah mau usia satu bulan tuh nasib segelan ini yang Cooper ini yang redcoy Cooper kita bread nah ini juga kita udah siapin jadi buat yang di dalam nanti masuk keluar ini juga sama ini masih tiga minggu jadi masih kecil-kecil Tuhan ini masih tiga minggu ini satu induk Alhamdulillah banyak Kak ini lebih dari 300 500 lebih nih perkiraan sih 500-an akan ini padat nih Alhamdulillah nah ini juga sama nih tuh ini yang udah usia dua minggu tuh kecil-kecil nah ini yang udah sebulan setengah tuh dia udah mutasi ke celok sebagian ada yang nitik-nitik kekoy juga ini juga sama sebulan setengah ngebaris ini yang udah nitik-nitik koi juga tuh masih proses tuh ada yang udah nitik kekoy dari beskel kecelok ini juga sama dan ini semua jenisnya ada orang koi Galaxy kita lagi nguatin genetik orangnya jadi biar makin kuat lagi warna orangnya dan galaksinya itu lebih kental lagi ya jadi kita lagi fokusin di orangnya juga tapi red koi red koi Galaxy juga ada dan ini tetap satu genetik-genetik simpanan juga dan yang paling banyak jadinya karena gua sebutnya simpanan itu karena paling banyak jadinya dan Alhamdulillah udah ada banyak banget yang membuktikan ini juga sama nih ini nih masih kecil nih tuh masih kecil nih kisaran seminggu aneh masih kecil banget tuh masih kecil ini juga sama di masih dua mingguan nih perbedaannya gampang kalau misalnya pengen ngeliat umur ikan kalau ini dia masih kecil banget tuh masih semingguan nih nah ini masih semingguan kalau ini dia udah segede pentol korek kalau segede pentol korek itu maksudnya ujung pentol koreknya itu yang buat punya lain itu dia seperti itu ukurannya dan itu ukurannya rata-rata dua mingguan ah dan ini juga sama nih Nah kalau ini dia udah ke best gel artinya dia udah hampir tiga minggu tapi ukurannya masih sementol korek tapi dia warnanya udah ke best gel nah artinya kalau udah ke best gel dia udah mau ke tiga minggu ah jadi kelihatan umur itu seperti itu kenapa gua tahu karena udah keseringan ngeliat umur ikan ah nah ini masih semingguan masih kecil itu juga sama apa masih sebulan setengah jadi masih proses mutasi dan besok Sabtu paling pengerjaan untuk kolom rangka ini jadi biar apa biar sebaris lagi di sini jadi biar 15 kolom di luar panjangnya satu meter lebarnya satu meter setengah kalian bisa bikin a rangkanya pakai bajaringan bisa pakai besi juga bisa kalian bisa cek aja bleder bleder yang pakai besi gue juga sebenarnya pengen pakai besi cuman karena apa kalau pakai besi plus nah kalau pakai besi dan besi itu dia harus di las jadi nggak pakai bor juga jadi harus pakai las juga dan itu lumayan dananya karena kita untuk menipisin budgetnya jadi biar enggak pengeluaran banyak jadi kita pakai yang ada kita bongkar karena dia nggak kepake rangka raknya jadi kita bongkar untuk jadi rangka kolam dan ini cuman dibor aja jadi dibor di cutting pakai mesin potong gurindah dan ini cuman apa matbeli yang adanya aja terpal karena pakuruping juga udah ada dan ini bisa minim budget jadi lebih hemat karena kita pakai alat yang sudah ada tapi kalau misalnya kalian beli baru bajaringannya itu lumayan sebatangnya itu disini udah satu batangnya itu Rp105.000 jadi sebatangnya itu Rp105.000 dia Rp0.75.000 bajaringan itu udah lumayan naik harganya dari dulu dari pertama Rp0.75.000 itu harganya sebatang cuman Rp70.000 sekarang udah Rp100.000 bahkan yang Rp100.000 itu dia yang tipis kalau yang tebel dia beda lagi harganya beda Rp10.000 tapi kalau di tempat kalian kalau misalnya lebih murah itu Alhamdulillah tapi kalau disini kemarin gue beli bajaringan sebatangnya itu buat apa buat di depan itu butuh 16 batang nih kita beli 16 batang kemarin bajaringan itu satu batangnya kena di angka Rp105.000 yang Rp0.75.000 yang tebal tapi kalau misalnya yang tipis Rp100.000 beda Rp5.000.000 doang tapi kalau di tempat kalian lebih murah itu kalian bisa lebih hemat lagi dan ini kita akan kasih terpal paling besok karena mungkin pengerjaan terpal juga enggak cepat karena juga lumayan ini 15 di sini paling kapasitas 10 kolam di sini panjangnya 2 meter lebarnya 1 meter dari sana ke sini paling 10 kolam karena ini lebarnya dari ujian panjangnya dari ujung tembok ke ujung sini panjangnya itu kisaran 10 meter lebih dikit dan ini total ada 25 kolam dan kita nerima plasma jadi nanti akan gue buka plasma juga slot plasma khusus yang anakannya nanti diambil ke sini juga dan ini kita akan fokusin total jadi kita akan perbanyak ikannya taikin kualitasnya dan kita akan bersaing secara kualitas jadi kita kedepannya bisa support juga buat kalian kalau misalnya kalian pengen sepasang Galaxy kuih multi-color kalian tinggal WhatsApp aja nomor gue ada di deskripsi dan kita akan perbanyak lagi sampai stoknya luber dan juga kita bisa support buat seller-seller yang nyari partayan ya jadi terima kasih banyak yang udah subscribe jangan lupa subscribe jangan lupa dukung channel ini untuk kratus-ratus ribu subscriber dan jangan lupa follow Instagram gue di Galaxy kuih Indonesia.official karena disitu lagi ada giveaway spesial giveaway gua buka itu setiap minggu giveaway sebulan empat kali giveaway di Instagram pengundiannya itu pakai aplikasi random pics art jadi dia real tanpa settingan jadi kalian langsung ikutin aja ke giveaway di Instagram siapa tahu kalian bisa beruntung mendapatkan Galaxy multi-color atau Hillboy ataupun Fccp Vietnam Makasih banyak yang udah subscribe semoga kalian sehat selalu dilancarkan rezekinya dibudahkan urusannya di dipanjangkan umurnya dan yang sakit semoga diangkat penyakitnya yang lagi nyari jodoh semoga dimudahkan untuk mencapai jodoh yang terbaik terima kasih banyak wassalamualaikum